Intro Shalom, salam namai dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita Sekali lagi kita bersama dalam pelajaran sekolah sabat setiap hari Hari ini pelajaran Ahad dan Iznin 2 dan 3 Jun 2019 Pelajaran kita kali ini adalah beberapa nasihat berdasarkan verman Tuhan Bagaimana kita dapat mengelak dari terjadinya komplik rumah tangga Ada 7 nasihat dari Alkitab yang kita akan lihat dan pelajari Tetapi kali ini kita hanya akan melihat 4 yang pertama Nasihat selebihnya kita akan lihat lagi dalam pelajaran seterusnya Untuk nasihat pertama kita lihat dan baca dalam Matius 7 ayat 5 Mengatakan Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu Maka engkau akan melihat dengan jelas untuk meluarkan selumbar dari mata saudaramu Saudara dan saudariku yang kukasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Sebelum kita bertindak untuk memperbaiki ketidaksempurnaan seseorang Kita harus memahami bahwa ketidaksempurnaan kita adalah lebih besar Dan haruslah diperbaiki terlebih dahulu Dan saudara-saudaraku ini adalah karena Mengkritik kesalahan orang lain tidak dapat menyelesaikan apa-apa masalah Malahan tindakan yang akan menambah lebih banyak lagi masalah Yang kedua Apabila kamu merasa marah Tanyakan dirimu dengan soalan ini Apakah ada nilai positif dari konflik yang tercetus Sekarang hal ini Cuba renungkan apa yang akan terjadi Dan kongsikan perasaanmu secara positif Serta berikan cadangan jalan penyelesaian yang terbaik untuk semua yang terlibat Amsal 19 ayat 11 mengatakan Akal budi membuat seseorang panjang sabar Dan orang itu dipuji karena memaafkan pelanggaran Yang ketiga Sebelum memulai apa-apa konflik Pikirkan akibatnya Dalam jangka masa yang terdekat Dan juga dalam jangka masa yang panjang Sesungguhnya Banyak sekali pasangan yang bergaduh Ataupun mengalami konflik Karena apa? Karena disebabkan oleh isu-isu yang tidak munasabah Atau reme teme sahaja Amsal 17 ayat 14 mengatakan Memulai pertengkaran adalah seperti membuka jalan air Jadi undurlah sebelum perbantahan mulai Nah saudara aku Ini adalah nasihat Hermantuhan yang paling baik diterapkan Supaya kita terhindar dari apa-apa konflik Di dalam rumah tangga kita Yang keempat Dan yang terakhir untuk kali ini Kita baca Roma 14 ayat 19 Mengatakan Sebab itu Marilah kita mengejar Apa yang mendatangkan Damai sejahtera Dan yang berguna Untuk saling membangun Di sini ada dua nasihat Yang penting Yang kita dapat lihat Ataupun perolehi Daripada Hermantuhan tadi Untuk kita dapat mengelak Apa-apa konflik Dalam rumah tangga Yang pertama Lakukan segala sesuatu Yang membawa kedamaian Dan keharmonian Dalam rumah tangga Anda Dan Yang kedua Carilah jalan Bagaimana mendorong pasanganmu Supaya dia bertumbuh Dalam hal kebaikan Oleh itu Saudara aku Marilah kita terus Agar menjaga rumah tangga kita Terhindar daripada Apa-apa konflik Di dalam rumah tangga Sampai di sini saja Pelajaran kita untuk Hari Han dan Hari Senin Semoga diberkati Dan jumpa lagi Amin